Intro Baik, Prof Karim saya ke Anda. Ini kan juga tadi sempat dikatakan oleh Mas Arya bahwa Satu, ada rekayasa atau skenario untuk digagalkan itu tidak baik Dan kemudian keluar wacana penundaan ataupun calon boneka pun tidak baik. Lalu bagaimana? Ya memang ini kan permainan ya, menyiasati pasal. Artinya kalau calonnya terlalu kuat, permainannya kan dibuat calon jadi-jadian. Atau bila tidak bisa, jalan jadi-jadian maka ditunda Sehingga mungkin diperkirakan calon yang kuat itu akan lemah Apalagi menyangkut incumbent. Tetapi menurut saya ini sebuah pertandingan yang tidak fair gitu ya Sebuah perlombaan yang tidak fair. Karena tadi, saya bilang tadi Misi, misi suci partai politik itu sebagai pilar demokrasi Adalah menghidup-hidupkan ruh dan iklim demokrasi. Dimana pemilu suka atau tidak adalah cara yang paling abzah. Karena itu, karena pemilu ini sebagai cara yang paling abzah Untuk menghasilkan pemerintah yang legitimate Maka melaksanakan pemilunya itu menjadi wajib Dan ini harus disadari oleh partai politik Baik yang sudah berumah tangganya lama maupun yang baru Tapi nyatanya sayangnya rumah tangga partai politik ini tidak sesolid Yang sudah senior-senior ini Sehingga masih ada orientasinya Tadi ogah-ogah capek gitu ya Ogah capek gitu kan Sehingga udah gabung saja ke sini kalau memang kalah kan gitu Tapi kalau misi itu dipegang teguh Ia akan bereksperimen dengan demokrasinya seperti itu Tapi coba jangan lupa Meskipun kalah di suatu daerah Tapi ia sudah berintestasi untuk pilkada yang akan datang Tapi sebaliknya dengan dia melebur diri pada kekuatan yang besar Itu tidak akan pernah menjadi kuat Jadi itu yang harus sadari Jadi kembalilah ke hakikat partai politik Ditegaskan oleh para pendiri negara ini Bahwa partai politik itu didirikan Untuk membimbing pemikiran kejalanan yang benar Jadi bukan keserayaan kemana-mana gitu loh Jadi main-mainan Kan gak lucu kayak kita nonton rumah kemarin di Indonesia Rumah merah, rumah putih Masa ada colong tunggal, colong jajah dia Gak lucu Kalau kemudian Mbak Ferry, Anda masih bersama kami? KPU mengatakan bahwa Kasus calon tunggal ini kan jarang terjadi Kalau misalnya Anda melihat situasi saat ini Apakah KPU optimis di masa perpanjangan Situasi akan juga berubah? Iya, kita tentunya optimis Jadi ruang yang memang kita buat Itu cukup terbuka Dan saya meyakini bahwa Seluruh mekanisme yang ada Juga dipahami oleh Partai politik Atau gabungan partai politik Yang nanti akan mengusung Pasangan calonnya Nah nanti di masa perpanjangan Pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 3 ini Ya semoga partai politik Juga melakukan upaya-upaya Rekrut penjaringan Yang nanti akan didaftarkan kepada KPU Jadi kami masih optimis Melihat pengalaman-pengalaman Pilkada sebelumnya Kan juga Tidak muncul Terkait dengan calon Tunggal seperti ini Ini mekanisme ini terjadi Karena tadi Faktor yang memang Kita adakan secara serentak Bisa jadi seperti itu Jadi mekanisme yang dijalankan Kan juga cukup ketat Tadi saya katakan di awal bahwa Tahapan program jadwal ini Sudah ter Jadwal dengan Sangat ketat Sangat rigid Itu Oke Masih ke KPU sebelum saya Itu mekanisme yang kita lakukan Ya Bang Ferry Saya mau tanya tanggapan dari KPU Ada juga gugatan ke MK Terkait terbitnya PKPU nomor 12 tahun 2015 Satunya soal mengatur Keberadaan calon pasangan Tunggal di Pilkada Tanggapan KPU sejauh ini Seperti apa? Ya Tentunya kami menghormati Berbagai Hal yang memang terkait dengan Soal gugatan Baik itu ke Mahkamah Agung Ataupun kepada Mahkamah Konstitusi Yang ada Kita hormati Itu menjadi Kewenangan Hak konstitusional Dari setiap warga Atau institusi Manapun Untuk melakukan proses gugatan Tapi juga kami berharap bahwa Seluruh partai Gabungan partai Yang juga nanti akan berkontestasi Juga menghormati Mekanisme yang juga sudah kita jalankan Dan sudah kita sepakati Melalui peraturan-peraturan yang kita buat Kan itu yang memang menjadi Rule of game-nya Jadi ini Supaya ini menjadi Hal yang memang lebih baik lagi Seperti itu Ya saya setuju ya Kita tidak mengubah aturan di tengah jalan Kan ini sudah proses Sebab Bagaimanapun kalau kita diubah Pasti akan tendensius dibacanya Gitu kan Kalau misalnya sebutlah Mas Arabia mengotot mengubah sekarang Pasti ini untuk membela kepentingan Surabaya Atau menurut yang lain Tapi menurut saya Ini pekerjaan rumah Untuk menghadapi Pilkada serentak berikutnya Itu yang pertama Kemudian yang kedua Menurut saya Memang Untuk kendala-kendala Teknis Seperti yang tadi disebutkan di pacitan Itu bisa diatasi dalam 6 hari ini Tapi kalau misalnya ketidakan calon itu Karena sebab yang bersifat substantif Atau prinsif Misalnya perbedaan ideologi Kalau ada gitu ya ideologinya Atau perbedaan hitungan Misalnya kalkulasi calon 2 atau 3 Itu akan sulit dipenuhi Dan sesetuju Memang trennya kan Tren-tren Pilkada sebelumnya calon selalu banyak 5, 4, 6 Tapi jangan dilupakan Ada 2 hal menurut saya Masalah teknis yang lupa kita baca Pertama ada 2 partai politik yang berkonflik Yang sampai sekarang masih talik ulur Itu Sebab yang pertama Yang kedua Dari dulu sampai sekarang Tidak ada tren positif Yang membuat rakyat itu bergairah Untuk Berpolitik Dan kita semakin lihat Mas Arya Aktifitas politik itu makin menjadi kegiatan ad hoc gitu Persis seperti bertani Ada masa menanam Ada masa memanen Rakyat seperti saya dan di belakang saya Tidak terlibat secara politik dari hari ke hari Tapi cukup ketika pilkada Ribut ikut Nah jadi artinya apa Sekali lagi saya ingin tegaskan Kenapa yang ingin tegaskan Mas Arya tadi Jadi kegiatan partai politik Dalam mendorong pendidikan politik Itu harus menjadi tekanan yang panjang gitu Kesedaran politik Sehingga menjadi day to day politik Oke Singkat dari Mas Arya Saya agak berbeda dengan Prof Pemerintah harus mengambil sikap Untuk Sikapi Terjadinya Calon tunggal yang tanpa lawan Dimana kalau itu tidak diatasi Akan terjadi Penundaan pilkada Sampai 2017 Dua tahun Tersandra Tersandra Rakyat dikorbankan Substansinya adalah memilih kepala daerah Caranya adalah dengan Pemilihan langsung Nah jangan sampai cara yang prosedur ini Mengalahkan substansi Sudah ada calon tunggal Ya bagaimana cari otoritas Payung Soal perpu Adalah salah satu instrumen Kalau itu memang Dibutuhkan perpu Untuk menetapkan Dan dirasa genting Dan jangan sampai Dikorbankan lah Hanya gara-gara Cara Mekanisme Kepala daerah Tidak terpilih Sementara calonnya Sudah ada Berarti berbagai pihak ini Harus menggarisbawahi Bahwa jangan sampai Mengorbankan Saya sepakat tadi Dengan Pak Fairi juga Bahwa Kesadaran partai politik Untuk segera Mencalonkan kepala daerahnya Tanpa harus Terlalu berorientasi Kita lihat Perpanjangannya sampai 3 Agustus Mana Pak Repoli kemudian Sadar dan kembali Ke hitohnya Untuk memberikan Calon-calon terbaik Bagi masyarakat Terima kasih banyak Mas Arya Dan juga Prof Karin Dan juga tadi Dari luar studio Sudah ada Komisioner KPU Bang Ferry Kurnia Dan pemerintah jangan kemana-mana Perantan justru masih Kita akan lanjutkan Dengan informasi Di antaranya soal Busim kemarau Yang berkepanjangan Dimana ancaman kekeringan Sudah mulai terjadi Di sejumlah daerah Di Nusantara Informasi selengkapnya Sesaat lagi Sesaat lagi